oke halo my dear apa kabar lagi jadi balik lagi sama kurati disini aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate oke kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri oke so let's get started kita akan lihat disini mungkin ada clue mungkin ada clarity oke so aku punya dua kartu mirip ya oke ini first edition dan ini second edition kalau ini aku dulu gak tahu aku lupa tahun berapa dan ini yang terbaru tapi look like the same lah similar oke so tapi aku mau pakai yang ini dulu so mungkin bisa terhubung sama kalian dan aku ingatkan energi masa depan bisa berubah oke just take it easy di filter lagi kalau emang cocok oke kalau enggak ya skip aja oke so mungkin pesannya bukan buat kalian atau ini energinya timeless tanpa batasan waktu jadi mungkin bisa terjadi di define timing atau perfect timing atau waktu yang sempurna buat kalian kedepannya nantinya oke let's see oops aku mau ambil yang kita shovel dulu oops no aku gak mau yang ini oke let's take this one oke kayaknya ambil enam ya oke oops oke oke disini aku dapat oke let me let me oke the hangman first card oke the hangman disini aku dapat oke oke the five of pentacles oke the five of cups oke kemudian disini aku dapat the king of sword oke disini ada temperance oke kurasa oke dan disini aku dapat nine of wands oke nine of wands oke bottom of the deck kelihatan ya oke oke so oke disini mungkin seseorang suka kopi hitam white black eh sorry bukan white coffee tapi black coffee apa americano apa espresso mungkin oke seseorang disini mungkin sangat suka membaca buku atau buku itu teman-temannya disitu atau mungkin seseorang disini kayak orang yang super sibuk busy man busy woman oke seseorang mungkin berkacamata oke oke tapi kalau dilihat dari indikasi kartunya oke the hangman five of pentacles five of cups king of sword three of cups ten friends dan nine of wands mostly hmm ini energi masa lalu oke so ya kalau aku lihat disini kayak aku dapat like someone will fight for you fight for your love oke seseorang akan berjuang entah memperjuangkan kamu dan cintamu ya karena kalau aku lihat disini kayak ada energi seseorang ingin reuni rekonsiliasi oke kelihatan ya seseorang ingin reuni rekonsiliasi sama kalian disini so ya seseorang ingin ketemu lagi ingin dealing lagi sama kamu dan memang kalau aku ngerasa disini hubungannya ngegantung ngegantung dalam artian the hangman disini ngegantung dan the five of pentacles five of cups kayak disini mungkin kamu berpisah disini ada break ups oke dan disini ada regret and sadness kayak ada penyesalan dan kesedihan disini ada perpisahan oke dan disini juga ada forgiveness healing ya disini ada left out poverty insecurity and loss of worth transition oke clearing blockages oke dan disini ada mastermind decisive oke so yang paling disini kayaknya kamu dan dia itu berpisah putus ya terus nggak ada komunikasi kayak seseorang meninggalkan kamu tanpa kejelasan disini like atau mungkin kayak kita berpisah aja dan kayak disini akhirnya seseorang menyadari menyesali disini karena ada regret ya seseorang menyesali dia menyesal dia sedih disini kenapa dia left you out in the cold left out itu kayak meninggalkan melepaskan ya ibaratnya kayak pergi dari kamu meninggalkan kamu like like seperti itu dan finally disini kayak dia ingin memperjuangkan kamu disini karena disini ada kata-kata giving up giving up yang berarti menyerah tapi disini kayak dia mau fight for you oke dia mau kembali disini especially aku dapat the king of sword disini again black coffee dan sunglasses jadi mungkin aku dapat kayak actually kalau sword ini kan indikasi winter tapi aku dapat kayak energi summer ya kayak panas-panas gitu so mungkin bulan Juni Juli Agustus penting mungkin dia mau hubungi kamu di summer season ini oke dan i don't know mungkin disini kayak plan with me mungkin disini dia boss kamu atau mungkin dia boss dia leader oke dia pemimpin dan dia tipikal orang yang logical oke mungkin disini egonya karena dia terlalu logis egonya luar biasa gitu beda dengan king of cups yang emosionalnya lebih makanya dia lembut halus kalem tapi kalau king of sword emm dia kayak memang tipikal pemimpin yang mendominasi kayak kayak apa ya like leader gitu loh kayak orang-orang tuh bakal segang dia tugas berwibawa ya dia pandai membawa diri ya bisa bisa melumpuhkan orang dengan kata-kata kayak bisa skakmat ya kalau aku bilang oke tapi disini aku lihat seseorang kelas kepala ini akan memperjuangkan kamu dan cinta kamu lagi oke dia menggantungkan hubungan hadir memberikan kejelasan disini oke dia hadir memberikan kejelasan dan memperjuangkan cinta kamu lagi oke karena mungkin dia menyesal dia meninggalkan kamu dia sekarang kayak kesedih ini juga kayak summer vibes dan aku dapat banyak banget kayak coffee 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 mungkin seseorang suka kopi atau mungkin seseorang suka parfum yang ada kopinya atau mungkin kayak seems like seems like mungkin disini kayak i don't know mungkin kamu suka kayak di di coffee bean starbucks oke tidak bermaksud endorse tapi kayak mungkin seseorang suka nongkrong di coffee oke seems like that oke atau mungkin kamu ketemu dia di cafe atau dia suka minum kopi oke coffee oke oke seperti itu dan mungkin seseorang disini kayak fotografer atau dia suka memfoto pemandangan hmm ya memang dia kayak dingin ya kaku disitu tapi actually kayak sebenernya dia menutupi perasaannya but dia kayak still merindukan kamu dia masih merindukan kamu ya mungkin terlihat dia kayak memanipulasi dirinya sendiri untuk bisa move on dari kamu tapi enggak disitu so dia enggak dia enggak akan nyerah oke kali ini seseorang ini enggak akan nyerah dia dia belajar melihat dari perspektif yang berbeda oke bahwa memang cinta itu butuh pengorbanan cinta itu butuh perjuangan cinta itu butuh kerjasama cinta cinta itu butuh kayak saling respect toleransi disitu dan mungkin dulu dia merasa dia super duper ego yang luar biasa tapi mungkin disini aku dapat kayak dia lebih bijaksana dan dia ingin kayak dealing lagi sama kamu ya aku lihat seseorang ingin rekonsiliasi sama kamu mungkin dia akan kembali menghubungi kamu the king of sword mengindikasikan komunikasi mungkin kamu dealing dengan Pisces Gemini Libra Aquarius dan Sagittarius Sun Moon Rising oke tapi like seseorang menyesal disini dia sedih ya dia menyesal mungkin dia kayak ingin balikan disini seseorang ingin balikan sama kamu oke ada yang ingin balikan jadi mungkin ini energi mantan yang pengen balikan sama kalian oke oh aku dapat double confirmation oke we don't need the bottom of the oh sorry biarin jatuh deh oke disini aku dapat oke ini dulu counting the digits counting minutes at the digits patient dan disini ada patient ya mungkin selama ini yang sabar mengerti dia itu kamu disitu so dia kayak melihat kayak oh iya ya kayak kayak gak ada yang mengerti dia itu selain kamu disitu like really like different disitu oke mungkin kamu sering melihat 12-12 11-11 oke again hmm hmm oke oh 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 my goodness yes oke tomorrow is another day try again another way oke so coba lagi di lain cara jadi kalau kelihat kali ini dia gak akan menyerah ini terhubung dengan giving up ya dan disini ada queen of sword ini pasangannya the king of sword jadi mungkin kamu sama-sama gemini libra aquarius mungkin kamu gemini dia gemini mungkin kamu gemini dia libra mungkin kamu libra dia aquarius pokoknya elemen udara disini oke dan kalian sama-sama waraholic mungkin oke dan disini coba lagi disini ada giving up tapi disini ada coba lagi oke jadi dia gak akan nyerah kali ini dia bener-bener mau memperjuangkan kamu dan hubungan kalian disitu oke let me put soalnya dia mantul kalau disini oke oke kemudian disini aku dapat oke 0 0 0 mungkin kamu sering melihat 0 0 0 0 jam disini juga kalau jamnya berada di 12 jarum panjang terus jarum pendeknya juga di 12 sama kan 0 0 0 oke so mungkin sounds like ya dia ingin bersatu lagi dengan kamu dia ingin memulai awal baru dia ingin mengakhiri masa kayak gak jelas ini kayak gitu kemudian disini angelic support define alignment foundation ya dia ingin membangun fondasi hubungan yang lebih kuat dan kayak dia mau memperjuangkan kamu oke dengan sabarnya dia akan memperjuangkan kamu like i don't want to lose you kemudian disini aku dapat mission needs reassignment alignment jadi kalau aku lihat kayak dia akan mungkin belajar untuk menstabilkan dirinya emosinya egoisnya and then bla 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 pokoknya dia pengen stabil dan get back to you kayak ini sama disini kayak alignment dan temperance healing oke kayak sejajar gitu oke kemudian disini this is the year all will be clear new year oke so something about new year mungkin di mungkin tahun ini dia akan balik sama kamu atau mungkin di tahun 2024 di tahun baru atau mungkin tahun ini bisa this is the year tahun ini ya semuanya akan menjadi jelas di tahun ini dan dan ini juga disini the one you miss will come for a kiss nostalgia yes they miss you a lot my dear seseorang yang kamu rindukan akan hadir untuk sebuah ciuman that's why kenapa aku beli kartu ini itu karena kata-kata ini sebenernya simple tapi oke fine i like this oke tapi the one you miss will come for a kiss seseorang yang kamu rindukan akan hadir untuk sebuah ciuman seseorang kayak merindukan kamu again mungkin disini ada summer vibes juni juli agustus mungkin ada holiday mungkin kamu tinggal di tempat yang banyak apa ya kayak mungkin pariwisatanya mungkin atau dia akan mengajak kamu kesana atau dia merindukan momen itu dan disini juga aku dapat kayak kayak pumpkin so mungkin oktober penting ya halloween itu kan 31 oktober kan so halloween season jadi mungkin bulan-bulan penting disini adalah hmm oke oke disini it's nice aku dapat the one you miss will come for a kiss nostalgia hmm disini mungkin bulanan penting juni juli agustus kemudian disini oktober ya oktober ke november itu penting disitu kayak kayak autumn season jadi mungkin september oktober november tapi oktober mungkin penting ya dan disini kayak dia ingin memulai awal baru ya seorang ingin reuni dan rekonsiliasi dengan kalian dengan kamu ok so itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it thank you so much bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye bye thank you thank you thank you